Intro Selamat datang kembali di channel Burner Trader Di video kali ini saya kembang analisa Bang Bang second laner yang pertama BJTM Kedua BJBR, ketiga Brice, keempat Agro Kelima BBKP, ke enam BNGA Dan terakhir PNBS Langsung saja ke salam pertama Ada BJTM yang di hari ini ditutup di harga Rp760 Sama harga penutupan hari sebelumnya Kalau dia transaksi asing hari ini net sell Kalau dia dari broker samarinya terlihat BJTM didistribusi Langsung saja ke technicalnya Secara technical BJTM masih tektokan Karena masih juga bertahan di atas Rp750-Rp760 Ya ini area konsolidasinya setelah Rp740-Rp750 Dan apakah masih menarik? Menarik untuk BJTM ini konsolidasi saja Konsolidasinya tapi arahnya ke atas Kalau niat beli, ya belinya itu di Rp750-Rp740 ini Karena ini area best buy untuk BJTM Karena dia masih konsolidasi Dan juga ini menarik kan Ada indikasi pola cup and handle Neckline-nya Rp780 Kalau di breakout Udah pelan-pelan menutup gap Di Rp800-Rp820 Jadi sabar aja BJTM juga akan bagi dividend Kemungkinan besar tahun ini lagi Yang biasanya di 6-8% Dan yang biasanya di bulan April Atau Mei Juni ya Di area itu ya Peluangnya naik Biasanya Setiap dia bagi dividend itu Pasti naik Setelah bagi dividend turun Nah itu dikerek naik tuh Peluangnya mungkin 2-3 bulan ke depan itu Bisa Rp880 di uji Dan semoga aja bisa sampai Rp960 Yang penting sabar Itu aja Kalau niatnya trading Atau mau di tech token Ya cari aja Profit 1-2% Itu antri aja Tiap hari di area supportnya Kalau dikasih Syukur Dan ya bisa Profit Harusnya bisa Kalau dapat di bottom Rp750-Rp740 Itu 1-2 hari Udah bisa profit Biasanya 1-2% Dapat Jadi seperti itu MSCD-nya mengarah ke atas Membentuk golden cross Dan sudah di atas Perbatasan garis Nah memang hari ini Market kurang bagus Karena ya sentimen luar Dan barusan saya cek Eropa turun dalam ya Jadi rawan juga besok Ya kalau mau BJTM besok Tawar aja Di Rp750-Rp740 Siapa tahu dikasih Kan Kalau namanya rejeki Ya bisa jadi Dapat Jadi seperti itu Untuk BJTM Langsung saja ke SAM kedua Ada BJBR Yang hari ini ditutup Tarkoreksi 1,42% Ke harga Rp1.380 Kalau dilihat transaksi asing Hari ini net sell Kalau dilihat dari broker samarinya BJBR Didistribusi Langsung saja ke technical Secara technical BJBR gagal melewati Rp1.400 Ya wajar Karena dia masih konsolidasi Dan paling Ya Uji Rp1.350 Ini aja Untuk BJBR Karena lihat Volume BJBR juga meningkat Jadi Kalaupun turun mungkin Satu dua candle lagi Ya Mentok-mentok Rp1.300 Offset sedikit Tapi tetap tutupannya Di atas Rp1.350 Jadi Kalau mau BJBR Besok nawar aja Siapa tahu dikasih Di Rp1.360 Sampai Rp1.350 Karena MACD-nya masih sangat tajam Mengarah ke atas Masih membentuk Golden Cross Dan di atas perbatasan Garis 0 Jadi Masih menarik Untuk BJBR Ini juga dia Dalam kondisi Mau Uptrend Yang penting Jangan turun Dari Rp1.350 Dan Maksimal Toleransi Rp1.300 Jogol Itu berarti Lanjut Masuk ke Dalam Downtrend channelnya Dan melanjutkan Penurunan Jadi seperti itu Untuk BJBR Langsung saja Kesam ketiga Ada Bridge Yang hari ini Ditutup Tarkoreksi 3,29% Ke harga Rp1.615 Kalau dilihat Transaksi asing Hari ini Net sell Kalau dilihat Dari broker Samarinnya Bridge Didistribusi Langsung saja Ke technical Secara technical Bridge Ya terlihat Dia udah 3 kali Gagal Melewati Rp1.300 Dan turun Yaitu wajar Tapi Ada support Minor Di Rp1.600 Tapi support Idealnya Rp1.500 Jadi Kalau bapak ibu Misalnya Mau beli Bridge Takut Ketinggalan Siapa tahu Nggak nyampe Rp1.500 Dia rebound Ya coba Titip sendal Jangan lamsam Dulu Di Rp1.600 Kalau dia Ternyata Dia jebol Support Minornya Rp1.600 Ke Rp1.500 Ya tambah Di bawah ini Ini masih Dalam Koreksi EBC Jadi Jangan Sampai Bridge Membentuk Poledet Catbound Setelah dia Mantul Rp1.700 Dan jebol Rp1.500 Dan membuat Lo baru Udah Berarti ini Nggak palit Koreksi EBC Jadi Lanjut Down trend Kalau dia Mau Mengkonfirmasi Ini Koreksi EBC Ya harusnya Koreksinya pun Mantok-mantok Rp1.500 Naik lagi Untuk Konfirmasinya Uptrend Masih sama Di Rp1.900 Kalau dia Breakout Rp1.900 Uptrend Untuk Bridge Jadi seperti itu Untuk Bridge Wait and see Aja dulu Kalau saya Saya tunggu Agak Kebawahan Kemungkinan Besok Kalau market ESG Turun Dalam Potensi Bridge Bisa Sampai Rp1.500 Kalau ARB Nggak Sampai Rp1.500 Sampai Kayaknya Nah Jadi Sekitaran Rp1.500 Situ Arah Bridge Besok Kalau ESG Kurang Bagus Jadi Seperti itu Untuk Bridge Langsung Saja Kesam Kempat Ada Agro Yang Di Hari Ini Ditutup Juga Hampir ARB Terkoreksi Sangat Dalam 6,4% Garga Rp1.315 Kalau Dia Transaksi Asing Hari Ini Net Sell Kalau Dilihat Broker Samarinya Agro Didistribusi Dan Selesaah Teknikalnya Secara Teknikal Agro Setelah Gagal Juga Melewati Rp1.400 Dan Dia Turun Yaitu Juga Masih Wajar Tapi Perlu Hati-hati Nih Kalau Besok Nggak Bisa Ribbon Atau Gagal Bertahan 1.200 Dan Itu Support Kuatnya Yang Nggak Boleh Dijebol Kalau Itu Jebol Berarti Lanjut Downtrend Karena Indikasinya Membentuk Pola Dead Cat Bond Setelah Agronimantul Dari 1.200 Dia Menguji 1.400 Gagal Turun Kalau Jebol Yaudah Berarti Turun Lebih Dalam Atau Bisa Dia Konsolidasi Nah Bagusnya Konsolidasi Belinya Gimana Belinya Disupport Di 1.250 Sampai 1.230 Itu Coba Beli Di Harga Itu Kemarin Juga Ada Buy On Break Out Di 1.300 Harusnya Kalau Candle Merah Saya Biasa Saya Jual Saat Candle Merah Ini Saya Langsung Jual Karena Ada Indikasi Beris Angle Pink Yaudah Saya Enggak Peduli Kalau Besoknya Dia Rebound Lihat Keadaan Bisa Enggak Di Buy On Break Out Kalau Kondisinya Enggak Bisa Enggak Juga Saya Beli Biarpun Profit Tipis Beli Di 1.300 Dan Tp Di 1.330 Ya Paling 3% 4% Ya Lumayan Kan Daripada Balik Ke Harga Beli Jadi Seperti Itu Pokoknya Kalau Bapak Ibu Punya Saham Setelah Rebound Esokannya Dia Merah Mendekati Harga Beli Ya TP Aja 2% Atau 1% TP Aja Jangan Mikirin Berharap Dia Mantul Karena Kondisinya Kalau Bapak Ibu Sudah Profit Misalnya Profit 5% Besoknya Turun Dia Sampai 3-4% Itu Sudah Diluar Kewajaran Harusnya Ya Saya Kalau Seperti Itu Saya TP Gak Peduli Mau Di Habis To Rebound Ya Udah Jadi Seperti Itu Ya Untuk Agro Arahnya Potensi Masih Bisa Turun Tapi Kalau Mau Bagus Besok Harus Bertahan Di 1.300 Dan Minggu Ini Harus Balik Lagi Ke Atas 1.400 Jadi Harga Sekarang Itu Harga Tanggung Kalau Nekat Beli Ketros Mepet Atur Atau Nyitip Sendal Juga Boleh Atau Tunggu Di Bawah Juga Boleh Atau Tunggu Di Banyak Skenario Di Agro Ya Dan Semua Skenario Itu Bisa Jadi Profit Nah Jadi Bapak Ibu Coba Bagaimana Strateginya Jadi Seperti Itu Untuk Agro Langsung Saja Samp Kelima Ada BBKP Yang Hari Ini Ditutup Tarkoreksi 3,54% Keharga 272 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Dari Broker Samarinya BBKP Didistribusi Langsung Saja Ke Teknikalnya Secara Teknikal BBKP Jebol Juga 280 Dan Ya Udah Gak Menarik Ya Karena Memang Supportnya Itu 280 Kalau Mau Bertahan Harusnya Gak Jebol Tapi Dia Sudah Dibawa MA 20 Jadi Kemana Arahnya Ke Supportnya 265 Ada Disitu MA 20 Dan Ke 260 Sampai 255 Bisa Jadi Dia Retest Turun Dulu Area Ini Nah Dia Bisa Turun Ke 260 Sampai 255 Jadi Apakah Masih Bagus Masih Bagus BBKP Asalkan Jangan Turun Dari 250 240 Dan Kalau Saya Lihat Peluang BBKP Masih Bisa Kata Sepaling Dia Retest Dulu Trend Line Down Trend Ini Di 260 Sampai 255 Ini Baru Dia Rebound Lagi Jadi Kalau Sekarang Belinya White NC Aja Dululah Karena Dia Baru Aja Jebol Mending Belinya Itu Di Bawah Sekalian Di 260 Sampai 256 Jadi Seperti Untuk BBKP BBKP Kalau Dilihat Sudah Mematakan Trend Down Trend Tapi Dia Membentuk Swing Low Barunya Lebih Rendah Dari Swing Sebelumnya Di 316 Jadi Seperti Itu Aja Untuk BBKP White NC Aja Dulu Tunggu Aja Sabar Pasti Dikasih Kesempatan Masuk Dan Dapat Profit Itu Yang Penting Tunggu Momentum Jangan Paksa Terus Setiap Hari Kalau Saham Yang Nggak Bisa Nih Kalau Beli Di Hari Sekarang Memang Pasti Ribbon Belum Tentu Malah Peluangnya Dia Turun Mending Belinya Sekalian Di Bawah Kalau Saya Seperti Itu Jadi Seperti Itu Ya Untuk BBKP Langsung Saja Kesem ke 6 Ada BNGA Yang Hari Ini Ditutup Di Harga 960 Sama Harga Penutupan Hari Sebelumnya Kalau Dilihat Transaksi Asing Hari Ini Malah Net Buy BNGA Ini Bitopernya Tebal Tebal Mungkin Mulai Menarik Sepertinya Kalau Dilihat Dari Boko Samarinya BNGA Didistribusi Langsung Saja Teknikalnya Secara Teknikal BNGA Memang Volumenya Makin Meningkat Jadi Apakah Menarik Menarik Kalau Menekat Beli Sekar Sekarang Katos Saja Kalau Dijebol 940 Jadi Katos Paling Mentok 3% Target Mana Tarik Langsung 1000 Seperti Itu Dan Kalau Dilihat Tadi Bitopernya Juga Tebal Jadi Bagus Harusnya Arahnya Sepertinya Masih Bisa Katos Katos Paling Mentok 2.5% Sampai 3% Target Profit 4.4% Jadi Resiwat 1 Banding 2 Dan Bagusnya Lagi Kalau Dia Bisa Breakout 1000 Itu Peluangnya Ke Neckline Di 1100 Jadi Seperti Itu Untuk BNGA Langsung Saja Kesam Terakhir Tutup Terkoreksi Cukup Dalam 4.05% Ke Harga 71 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Dari Poker Selam Harinya PNBS Didistribusi Langsung Saja Ke Teknik PNGS Bisa Dibilang Dia Gagal Melewati 75 Resisten Dan Itu Ada Trend Line Down Trend Jadi Kemana Arahnya 70 Itu Harusnya Dipertahankan Kalaupun Jebol Ya Dia Ada Di 65 Apakah Aman Masih Aman Cuman Jangan Beli Dulu Lihat Aja Besok Memang Dia Dua Hari Koreksi Belum Kecil Ya Kalau Market Besok Ribbon Dia Bisa Potensi Ribbon Tapi Kalau Market Kurang Bagus Itu Siap Bisa 65 Tapi Itu Harusnya Penurunannya Maksimal Ke 65 Karena Bisa Jadi Dia Konsolidasi Aja Di Range Harga Ini Supportnya 65 Resistennya 75 Tektokan Bisa aja Ini lagi Ngumpulin Tenaga Lagi Akumulasi Digagalin Dulu Turun Di Market Makernya Ngumpulin Lagi Nanti Coba Briot Kalau Memang Belum Barangnya Banyak Belum Ada Persisipasi Retail Cuman Sedikit Diguyur Lagi Dibawa Turun Lagi Tapi Harusnya PNBS Itu Mempertahankan Supportnya Di 65 Jadi Seperti Itu Untuk PNBS Cukup Sampai Disini Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Apabila Channel Bernanya Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Bisa Klik Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Hitungan Menit Dan Saya Akan Ajarkan Bagaimana Cara Screening Saham Bagaimana Cara Membaca Time Frame Chart Yang Lebih Kecil Tahu Pola Saham Mau Naik Dan Turu Dan Juga Yang Paling Penting Tahu Dimana Titik Entry Dan Exit Untuk Beli Samp Scalping Dan Juga ARB Hunter Arah Hunter Dan Bandarmologi Kalau Tertarik Bisa Isi Google Pem Yang Ada Di Instagram Burnetrader Atau DM Aja Instagram Burnetrader Dan Bagi Yang Mau Cuman Rekomendasi Saham Nanti Saya Pilihkan Saham Saham Yang Berpotensi Setiap Harinya Dan Juga Saya Buatkan Trading Plannya Beserta Chat Dan Juga Free Konsultasi Portfolio Dan Free Untuk Bapak Ibu Kalau Punya Saham Sendiri Dan Bingung Membuat Trading Plan Saya Akan Buatkan Kalau Tertarik Untuk Join Trading Bersama Burnetrader Bisa DM Instagram Burnetrader Grupnya Berbayar Sampai Ketemu Tetap Semangat Dan Semoga Bisa Terus Cuan